Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Si Sing Chi Season 5 Episode 13 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Tian Man Xing pun mengerahkan tentara arwah untuk menyerang Bixu Tong Sedangkan Jingkang Mumi yang sangat dendam dengan Bailang, ia pun dengan brutalnya menghajar Bailang dengan bertubi-tubi Dan saat ia benar-benarkan menghabis Bailang, tiba-tiba saja muncul Pat Kai dengan garpunya yang langsung menahan serangan dari Jingkang Mumi Jelas saja kedatangan Pat Kai itu membuat semuanya pun terkejut Pat Kai pun lanjut menyabetkan garpunya kepada Jingkang Mumi secara bertubi-tubi Membuat Jingkang Mumi pun terbukul mundur Jingkang Mumi pun jadi kesal karena kini muncul lakon lagi yang merepotkannya Melihat kedatangan sang babi tua itu membuat semuanya pun sangat senang termasuk Bixu Tong Akan tetapi saat ini Pat Kai pun merasa malu karena sebenarnya ia benar-benar tidak ingin bertemu dengan gurunya lagi Bixu Tong yang saat ini masih memukul tentara arwah pun kini jadi keheranan tentang apa yang dikatakan Pat Kai itu Sementara Bailang pun menyadari kalau yang ia temui saat di hutan itu ternyata benar-benar Pat Kai Pat Kai pun disitu lalu menjelaskan Kalau bahkan jika ia kembali, maka dia khawatir tak bisa untuk melanjutkan perjalanan ini lagi Karena saat ini ia merasa sudah menjadi babi yang sekarat Pat Kai pun mulai membuka kerudungnya dan ternyata saat ini mata Pat Kai sudah terjahit dan tak bisa melihat lagi Jelas saja hal itu membuat semuanya khawatir dengan kondisi Pat Kai saat ini Dan kini Wujing dan Bixu Tong pun masih disibukkan dengan pasukan tentara arwah Mereka berdua pun terus menghajar mereka satu persatu Disitu Bixu Tong jadi heran kepada Pat Kai masalah apa yang membuat Pat Kai menjadi seperti ini Jimmy pun juga menilai kalau babi tua ini terlalu banyak omong Dan kini dengan tekat yang kuat Dan sebelum ia benar-benar mati Maka setidaknya Pat Kai harus mencoba sekuat tenaga memberikan perlawanan Siapapun lawannya Walaupun itu dewa bayangan sekalipun Pat Kai pun kini bersemangat untuk mengajarnya Dia pun segera melesat untuk menyerang Jimmy dengan garbunya Tapi ternyata dengan mudah Jimmy menangkis garbu Pat Kai Jimmy pun tampak meremehkan Pat Kai Karena dia mengira yang datang itu adalah sosok yang sangat kuat Dan ternyata itu adalah si monster babi tua yang menurutnya sangat lemah Dan Di sisi lain saat ini Bixu Tong dan Wujing pun masih berusaha sekuat tenaga Untuk menghajar para tentara arwah yang terus bermunculan Hingga membuat pipi Bixu Tong pun terluka oleh pedang dari salah satu tentara arwah Bixu Tong pun merasa kalau tentara arwah saat ini semakin kuat Sehingga Bixu Tong harus memikirkan cara untuk mematahkan jiwa gelap yang mengendalikannya Dan menurut Bixu Tong orang yang biasa menggunakan sihir seperti ini Sebagian besar tak mahir bertarung fisik jarak dekat Sehingga kini Bixu Tong pun berencana untuk menerobos pasukan tentara arwah untuk mengalahkan Tian Man Sing Dan Wujing pun akan maju untuk melindungi Bixu Tong Akan tetapi saat ini para tentara arwah itu berniat akan mengepung mereka berdua Dan jika seperti ini terus maka sangat sulit untuk menerobos kepungan Melihat Patke yang telah kalah dan juga Bixu Tong dan Wujing yang juga dikepung membuat Bailang pun kini jadi bingung Dan tiba-tiba saja Dan kini para tentara arwah pun juga akan mengepung rombongan Bailang Di sisi lain saat ini Patke mulai bangkit Dan tak disangka pukulan dari Jimmy ternyata menurutnya tak berasa apapun Dan kini ia akan mengajari Jimmy bagaimana caranya bertarung Jelas hal itu membuat Jimmy pun terkejut Dan tiba-tiba saja Dan hal itu membuat semuanya terkejut Karena Ki yang dikumpulkan Patke saat ini benar-benar sangat banyak Dan berbeda dari sebelumnya Bixu Tong pun menilai kalau Patke selama ini telah melewati banyak hal Aura biru pun kini berangsur-angsur mulai memudar Dan tiba-tiba saja Patke pun kini sudah berubah menjadi wujud babi tempur yang sangat ganas Dan tanpa basa-basi lagi Ia pun langsung berlari dan memukulkan garbunya kepada Jimmy Jimmy pun tampak kewalahan menahan garbu Patke Patke pun disitu berkata Agar dewasa saat itu mengeluarkan semua kemampuannya Dan Patke akan meladeninya Dan kini Jimmy pun mengeluarkan jurus materai roda berputar cahaya ungu Seketika ia pun menembaki Patke dengan jurus itu Patke pun dengan sikap menangkisnya dan lanjut melemparkan garbunya ke Jimmy Jimmy pun dibuat kaget dengan hal itu Dan benar saja Patke pun kini datang lagi dan mereka pun kini adu jotos Akan tetapi Patke dengan wujud monster tempurnya yang berbar ini Patke pun mampu untuk mengajar Jimmy Yi Hu yang melihat kemampuan Patke itu Kini ia pun jadi terkesan Ia pun berpikir jangan sampai membuat masalah dengan babi itu Sementara Bai Lang pun kini masih terus berusaha untuk menahan tentara arwah Yang akan mendekati Shouyu Akan tetapi tentara arwah yang bertambah banyak membuat ia pun kewalahan Bai Lang pun segera mengerahkan jiwa naga apinya untuk mengajar para tentara arwah Beralih ke Patke Yang saat ini ia pun dengan membabi buta memberikan pukulan demi pukulan kepada Jimmy Melihat hal itu Tian Man Sing pun menilai Kalau Jimmy benar-benar seorang pecundang Karena bisa dipukul oleh monster babi hingga seperti ini Sehingga ia pun harus segera menangkap gadis naga itu Tian Man Sing pun kini menambah mantra-nya lagi Agar pasukan tentara arwahnya menjadi lebih kuat lagi untuk merebut Shouyu Jelas Bai Lang pun tak tinggal diam Ia pun kini mengeluarkan jiwa serigalanya untuk menghajar para arwah di situ Dengan hasil latihannya Bai Lang pun kini merasa lebih kuat dari sebelumnya Akan tetapi para tentara arwah pun terus saja bangkit kembali Dan ia benar-benar akan mengepung Bai Lang Tapi tiba-tiba saja Biksu Tang pun datang dan langsung menyepak tentara arwah di situ Ia pun lalu menyuruh Bai Lang agar jangan bertarung terus Karena mereka semua dikerahkan oleh teknik iblis Biksu Tang pun segera menginstruksikan kepada Bai Lang Kalau dia akan menghabisi Tian Man Sing Sedangkan untuk Shouyu Biksu Tang pun menyerahkan sepenuhnya kepada Bai Lang Dan di situ Biksu Tang menilai Sejak di bawah bimbingannya Bai Lang telah berkembang dengan sangat pesat Biksu Tang dan Wuching pun kini segera maju untuk mendekati Tian Man Sing Ia pun menghajar satu persatu tentara arwah yang menghadangnya Karena asalkan mereka bisa mendekati Tian Man Sing Maka mereka akan bisa menang Sementara kini Bai Lang pun terus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Shouyu Satu persatu tentara arwah yang mendekat pun dihajarnya Akan tetapi Shouyu pun menilai Kalau begini terus maka Bai Lang tak akan bisa bertahan Biksu Tang pun kini segera memberikan ababa kepada Wuching Seketika Wuching pun mengeluarkan jurus lautan pasir besar Membuat tentara arwah di depan pun hancur Dan pasir itu pun bergulung-gulung menutupi pandangan dari Tian Man Sing Lalu dari balik pasir itu Kini muncullah Biksu Tong yang melompat untuk menyerang Tian Man Sing Tapi tak diduka Tian Man Sing pun telah membentuk pasukan pertahanan Ia pun segera memberikan ababa untuk memanah Biksu Tong Dan Biksu Tong yang kini telah tumbang tertusuk oleh panah Membuat semua murid pun kini jadi khawatir Pat Kai pun kini berniat untuk segera mengalahkan Jimmy secepat mungkin Tapi ternyata serangan-serangan dari Pat Kai pun kini mampu dihindari oleh Jimmy Karena ia saat ini sudah memahami alur serangan dari Pat Kai Hingga akhirnya di saat gaduh Pat Kai menancap di tanah Hal itu segera dimanfaatkan oleh Jimmy untuk meninju Pat Kai dengan telak Sementara Bayi Long pun kini juga semakin terpepet oleh serangan dari tentara arwah Dan tiba-tiba saja Jelas saja Li itu mengagetkan Man Sing yang kini sadar Bahwa yang ia bunuh ternyata bukan Biksu Tong Akan tetapi itu hanyalah jurus ilusi dari Wucing Dan tambah kagetnya lagi Ketika ia tahu bahwa di belakangnya ternyata sudah ada Biksu Tong asli yang sedang menunggu Biksu Tong pun berkata Begitu ia melihat penjagaan dari Tian Man Sing Maka Biksu Tong langsung bisa untuk memahaminya Dan pengalaman dari Tian Man Sing menurut Biksu Tong masih sangat kurang Tian Man Sing yang panik pun segera bergegas untuk mengeluarkan tentara tameng besi Akan tetapi dengan cepat Biksu Tong segera memberikan hadiah terlebih dahulu kepada Tian Man Sing Dan kini tiba-tiba saja para tentara arwah pun musnah semuanya Bailang yang sebelumnya akan terbebas oleh tentara arwah pun kini menjadi sangat lega Shouyu dan Aosui pun juga sangat senang Karena para dewa bayangan itu telah kalah Tapi Aosui pun lalu menyadari kalau dewa sesat satunya belum kalah Dan terlihat Jimmy pun kini berusaha untuk menyerang Patkai Tapi tampaknya saat ini Patkai jauh lebih unggul Karena binatang liar seperti Patkai mempunyai kulit kasar dan daging yang tebal Sehingga kini Patkai pun malah menghajar habis-habisan dewa mumi itu Dewa mumi itu pun lalu ditendang oleh Patkai dan menabrak ke dinding dengan keras Dan kini mereka berdua pun kesakitan dan memegangi tubuh mereka Akan tetapi Jimmy disitu merasa masih belum kalah dan ingin melanjutkan pertarungan Tapi tampaknya tubuhnya saat ini benar-benar sudah lemas dan tak mampu untuk menuruti keinginannya itu Sementara kini terlihat Biksu Tong dan yang lainnya sudah berkumpul di depan kedua dewa saat itu Sehingga kini tak ada pilihan lagi buat kedua dewa saat itu kecuali menyerah Biksu Tong pun lalu memperingatkan keberhatian Mansing agar jangan coba-coba mengganggu mereka lagi Dan tiba-tiba saja kini terdengar suara yang menggema Disusul dengan munculnya angin yang membuat daun-daun pun berterbangan Tiupan angin itu membuat semuanya menjadi tak nyaman Kucing pun menilai kalau ini berasal dari musuh yang kuat Sehingga ia pun segera menyuruh semuanya agar berhati-hati Dan daun yang berterbangan pun berkumpul menjadi satu Hingga akhirnya membentuk sebuah sosok manusia Dan ternyata itu adalah Sang Jenderal Surga Selatan Yang tentu saja datang untuk merebut sang api abadi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih ya sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh